Selamat datang kembali di YouTube channel kita, Kreatifpedia YouTube channel, yeay! Barang gua, Bagas Begani, dan... Gua menggetarkan... Hari ini kita bakal bahas film yang ada topeng-topengnya nih Kayak ini, topeng ini nih Bukan topeng itu, bukan, bukan Tapi topeng ini Topeng sih, Guy Fawkes, inget ga film apa yang ada topeng ini? Guy Fawkes, gua inget banget itu, V4 Vendetta Benar banget Pas! Kebetulan ya, besok tanggal 5 Benar, besok tanggal 5, November Iya Jadi ada quote-nya yang terkenal di V4 Vendetta Benar banget, yang gini Kalo ga salah bunyinya gini Remember, remember the 5th of November Kalo ga salah gitu ya Iya benar, benar banget Remember, remember, remember the 5th of November Nah, film besutan si James McTank ini Rilis kan tahun 2005 tuh 2005 Ini film ini tuh menceritakan tentang negara Inggris Inggris ya Di masa itu Yang kepemimpinannya tuh diktator Oh iya iya, betul 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 Asik gitu, seru tuh Jadi kan kalo pemimpin diktator Otomatis rakyat ga bisa ngapa-ngapain kan Betul Cuma bisa nurut Nurut ya Emotika gitu ya Di dalam? Di dalam film itu Diceritain ada tokoh utama yang bernama V V Yang diperangin oleh Hugo Weaving, tau ga? Iya, itu terkenal tuh Sering tuh di main di beberapa film Kayak Lord of the Ring ya Benar banget Lord of the Ring, terus di Captain America yang pertama Iya, jadi Red School Red School Tapi sayangnya itu Hugo Weaving itu Cuman supporting ya Cuman di ini Yang sifatnya main karakter ya Iya, karakter utama Ini pun Di dalam film Dia tuh ga keliatan wajahnya sama sekali Iya, dari awal sampe Sama sekali Dia Cuman bagiannya Engga, dia pake topeng Setelah sepanjang film dia pake topeng Iya, paling Pake topeng Mukanya gimana ga keliatan Engga keliatan Nah, di film ini Bercerita tentang itu kan Negara diktator Terus ada V Yang berencana buat Melakukan revolusi Terhadap Keditaktoran itu Iya Nah, cerita ini berawal dari Si V Yang nyelamatin si E.V Diberanin oleh Natalie Portman Agak susah ya V dan E.V E.V ya, susah meren-meren ya Nah, si E.V ini Setelah diselamatin sama si V Diajak nonton orkestra Tau dong orkestra Ya Yang di film ya Nah, bukan Tapi sayangnya yang di film ini Bukan orkestra musik Tapi? Melainkan aksi teror pertama Yang dilakukan oleh si V Oh, ya Teater Seperti teater ya Jadi dia melakukan teroris itu Dengan cara meledakan Salah satu gedung parlemen di Inggris Tapi seolah-olah Dia kayak lagi Mainin orkestra Oh Itu scene yang luar biasa banget Asik itu Asik asik Nah Setelah aksi teror yang pertama Si V Balik lagi nih ngelakuin aksi Dia tuh ngebajak Stasiun TV BTN Salah satu stasiun TV di Inggris Yang kebetulan si E.V itu Kerja disitu Kerja disitu Kebetulan banget kan Nah, disitu Si V itu Bilang mbak Ngancam ke pemerintah Bakal ngancurin gedung parlemen Tanggal 5 November tahun depan Nah Tahun 2020 waktu itu ya Di film itu settingnya 2020 Jadi Gara-gara dia ancam kayak gitu Si Presidennya Kalau disini Bukan Presiden ya Tapi Konseler Agung Dia kan marah kan Akhirnya dia ngebentuk tim Buat nangkep si V ini Dikasih waktu dalam waktu satu tahun Akhirnya Akhirnya Ada salah satu Inspektur Kepala Inspektur Yang bernama Vince Diperankan oleh Stephen Tria Itu yang ditugasin buat Nelusurin siapa sih Si V ini Ya Terus Nah di film ini juga Si E.V itu secara gak sadar Dia tuh Menjadi salah satu orang Yang ngebantu si V Buat ngelakuin Aksi revolusi ini Oh Jadi semacam permainan ya gitu ya Oke Kayak permainan yang kebetulan Si V ini Diceritain dalam film Sebagai produk Oh Produk manusia Pada zaman itu Yang kacau banget Nah Terus Yang disini tuh Semakin banyak bukti Yang Kumpul sama si Vince Tapi Ternyata si Vince itu Malah mengarah Pemerintah yang salah Hmm Ya Lagi-lagi semacam permainan Si V nya ya Jadi Pengen Ya pengen Mengacaukan lah Tujuan si V itu cuma satu Bikin chaos Bikin chaos Nah Setelah dia ngumpulin bukti yang cukup kuat Akhirnya Dia nemuin salah satu buku Buku merah Jurnal Yang istinya jurnal Yang ternyata Itu Punya salah satu dokter Yang dulu Melakukan percobaan Sama si V Oh Jadi si V itu dulu Salah satu seorang Kelinci Percobaannya Pemerintahan sebenernya Korban ya Korban Oke Kalau si V itu Korban dari Percobaan Kalau si V Korban dari Keadaan sosial waktu itu Oh Jadi dua-duanya korban ya Hmm Jadi kayak produk yang terbentuk dari masa itu Hmm Sampai di akhir cerita Itu Si V yang Melakukan Aksi Akhirnya lah Aksi klimaksnya Buat ngancurin gedung parlemen Hmm Dan itu dihadiahkan Ke Ev Wow Jadi kayak semacam si Ev itu Nekan Final buttonnya Buat aksi terornya Dia yang terakhir Oke 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 Terus 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 yang Scene yang bikin merinding itu Tahu gak ya waktu Orang-orang ngumpul Pakai topeng ini Bayangin Satu negara ngumpul Pakai topeng ini Dan nembus Barisan tentara di negara itu Yoi Bikin merinding gak tuh Yoi Kayak suara Rakyat Kayak gitu ya Karena yang pengen Diancurin sama si V itu Sebenernya simbol Karena dia bilang Simbol tanpa kekuatan rakyat itu Sama aja Simbol yang gak ada apa-apanya Hmm Makanya yang dia incer itu Gedung parlemen Dan Semua simbol-simbol Yang ada di negara itu Yoi Nah Yang bagus dari film ini tuh Yang jelas dong Film yang berhubungan dengan politik Tapi dibalut dengan Aksi Soalnya disini juga Ada berantemnya juga Ada berantemnya Walaupun gak banyak sih Gak banyak ya Terus Terus juga Ini tuh ternyata Partai-partai yang ada disini tuh Ngambarin Partai-partai Eropa zaman dulu Oke Zaman-zaman kacau nya Eropa Terus si diktator ini juga Ngegambarin kayak Diktator nya zaman dulu Zaman nya Hitler Carlo Soeharto gitu Ya Soeharto Tapi bukan Eropa bang Oh iya Nah ini guys Di film ini Menurut lu ini filmnya gimana nih Kalau menurut gua nih film ini oke banget sih Soalnya Ada beberapa unsur di ini satu Ada unsur politik Ada unsur romance nya Ada unsur Apa namanya Pergerakan gimana ya Kayak Rakyat itu pengen melawan ya gitu Kayak gitu Nah Itu dicampur adu jadi satu Dijadikan sebuah film Kalau menurut lu gimana nih? Kalau menurut gua sih Ini emang film yang keren banget Gua setuju Kalau film ini tuh selain Ada cerita yang romance Action Terus juga ada unsur politiknya Ada unsur politiknya Terus juga Disini tuh kayak nyeritain Ini tuh bener-bener revolusi banget tuh Nah Itu dia menarik Yang berkesan banget Cama film ini Iya Namun Sayangnya tuh Ada dikit banget Ini kan latarnya Inggris Iya Cuma orang-orang yang Ngomong disini tuh Ga ada aksen Inggrisnya sama sekali Iya Akhirnya di itu doang sama Kalau kita bandingin sama trailer Ya kayak tadi gua bilang Di trailer tuh penuh Orang berantem aksennya Iya Tapi disini Act-nya cuma dikit Bede Mungkin yang disayangin Cuma ini sih Terus yang Yang gua Tadi juga sempat bilang kan Kalau di scene Orang-orang yang pake topeng Guy Fawkes tuh Yang lembus barisan tentera itu Scene yang bikin merinding banget Selain scene terakhir si TV TV Nekan final button Itu Itu Bener-bener bikin merinding Terus ada Fun fact nya nih Apa nih Fun fact di film ini Ternyata si Guy Fawkes Itu bukan toko fiktif Real ya Bener-bener ada Jadi gak Bisa dikatakan semacam biografi Tapi sedikit di Ya di modifikasi ya Bener banget Bener banget Kayak autobiografi orang Tokoh Terus dibikin film Tapi dikemasnya pake yang jaman sekarang Iya Sedikit di modifikasi Bener banget Terus Terus di film ini juga Partai-partai yang ada di film ini tuh Gambarin partai-partai Pada Eropa jaman dulu Jaman dulu Sama tokoh si Sattler ini Sang diktator utama di film ini Itu dijadikan contoh Kayak Hitler Oh Jadi bener-bener kayak Diktator jaman dulu banget lah Iya Jadi kayak nyomotin tokoh-tokoh jaman dulu Organisasi-organisasi jaman dulu Partai-partai jaman dulu Bener banget Itu sih partanya yang seru di film ini Ya Pokoknya Kita bahasnya aja Agak sedikit mikir ya Apalagi kalo Kalo nonton bener-bener nonton Kayak agak berat nih filmnya ini Ya itu aja Buat orang yang gak suka film yang Banyak-banyak bertele-tele lagi Agak kurang Tapi bisa dicoba Soalnya film ini tuh bener-bener bagus Iya Dan Dan gue keingetnya sama film Joker kemarin men Misalnya Ada semacam Sebuah komunitas Yang memakai semacam Unsur yang sama ya Itu topeng Cuman bedanya kalo ini topeng Kalo di Joker itu make up ya Nah mereka kayak semacam Melawan pemerintahan Seperti itu Ada beberapa mirip-miripnya Seperti itu ya Semacam revolusi lah ya Ya revolusi Dan perspektifnya juga perspektif yang Bad guy dalam kata kutip Jadi perspektif yang jahatnya Dari apa namanya Si revolusionernya Hmm Dan si Joker juga perspektifnya Yang orang-orang yang ditindas Gitu Jadi ada beberapa miripan Bukan dari Perspektif dari pemerintahannya Film ini diceritakannya dari Perspektifnya yang Dalam tanda kutip Bad guy-nya Oke Jadi buat yang nonton tuh Kayak jadi simpati sama Si bad guy-nya itu ya Iya betul Jadi seperti itu Dan ini lagi Akhir-akhirnya lagi naik men Kayak Maleficent itu Oh iya iya Bener-bener Maleficent itu juga Perspektif Si orang jahatnya Yang diceritain nih Disitu si Maleficentnya Maleficentnya Padahal cerita aslinya Ya Maleficent itu ya Yang ngutup kan Pergi jahat ya Yang ngutup si apa Tapi disini kayak seolah-olah Kayaknya Akhirnya lagi naik ya Itu main yang perspektif ya Jadi Jadi kita tuh kayak Dibikin bingung sendiri Sebenernya nih Ini tuh jahat gak sih Yang jahat tuh sebenernya siapa Gitu Ya akhir-akhirnya lagi naik lah seperti itu Ya daripada panjangnya Langsung aja Langsung aja Langsung aja Kita potongnya aja Langsung kita Buat kalian yang nonton Terima kasih Terus kalo ada Ide-ide Kayak film yang Bakal kita bahas ini Kayak kalian pengen Film kalian yang kita bahas Bisa tulis di komen Ya komen aja Kalo enggak Kritik dan saran ya Betul Kita sangat mengapresiasi Kritik dan sarannya Terus jangan lupa subscribe channel kami Iya Nyalain loncengnya Biar gak ketinggalan maksudnya Terus Jangan lupa buat Share ke semua sosial media kalian Buat Buat semua orang nonton lah Iya Karena ini ilmu juga Edukasi Edukasi itu Ya sekian dari kita Gua Bagas Begani Gua menggetarkan Sampai jumpa di video kami berikutnya Bye 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 bye